Intro Bayangkan jika Anda memiliki anak istimewa yang berbeda dari anak-anak yang lain ketika dia lahir. Bagi sebagian orang kalau memiliki anak dengan Down Syndrome misalnya atau anak yang tidak bisa melihat sejak dia kecil tentu reaksinya berbeda-beda. Ada yang bisa menerima, ada yang marah pada Tuhan. Saya tidak tahu cobaan apa yang ada dalam hidup Anda tetapi ini adalah cerita bagaimana para orang tua yang memiliki anak istimewa seperti ini mampu bangkit dan kemudian bahkan mendorong anaknya untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya anak-anak lainnya. Nah, kisah ini akan saya bagikan di episode Kick Andy kali ini dengan harapan Anda bisa terinspirasi, bisa termotivasi untuk bangkit jika menghadapi keadaan yang mungkin tidak sebagaimana yang Anda harapkan. Siapa narasumber kita hari ini? Mari kita sambut Namira Seregar dan Nini Andrini. Namira, apa kabar Namira? Baik-baik semua. Buni nih, terima kasih sudah hadir. Silahkan duduk. Jadi Namira adalah anak istimewa yang lahir dengan Down Syndrome. Sejak awal apakah Ibu sudah tahu bahwa anak yang akan lahir memiliki kistimewaan seperti Namira? Kalau sejak awal, nggak tahu ya. Karena waktu saya hamil Namira itu tahun 97 tentunya fasilitas kedokteran juga belum secanggih sekarang. Jadi saya tidak tahu kalau anak yang ada dalam kandungan saya ini mempunyai kelainan gitu. Kelebihan kromosom boleh dibilang tepatnya. Jadi waktu Namira lahir itu juga saya masih belum tahu kalau Namira itu Down Syndrome karena dokter spesialis anak di mana Namira dilahirkan itu tidak menginfokan bahwa Namira ini ada kelainan atau Down Syndrome. Saya baru tahu itu setelah pulang, kemudian saya imunisasi dia ke tempat dokter spesialis di mana kakak-kakaknya sebelumnya sudah di situ, baru di situ dokter mengatakan kecurigaannya tentang Namira yang Down Syndrome. Dan waktu itu saya disarankan untuk cek kromosom. Tapi seperti pada umumnya saya menolak itu. Karena? Saya menolak kalau anak saya itu Down Syndrome. Anak saya punya kelainan. Tidak bisa menerima. Tidak bisa menerima. Saya denial. Kemudian saya juga ketika dokter menjelaskan saya compare ke kakaknya gitu kan. Sampai akhirnya saya balik lagi untuk second opinion ke tempat di mana Namira lahir ke dokter spesialis yang di situ. Dan dokter di situ juga tidak mengatakan apa-apa tentang kondisi Namira yang Down Syndrome. Jadi saya cuma tanya, anak saya sehat dok? Sehat ibu? Anaknya sehat. Jantung baik. Ini baik. Jadi saya masih membawa harapan anak saya memang baik-baik saja. Sampai akhirnya ketika imunisasi berikutnya saya datang kembali ke situ, saya tanyakan akhirnya saya terus terang sama dokter itu bahwa ada dokter yang mencerigai bahwa Namira ini kemungkinan Down Syndrome gitu. Dan dianjurkan untuk cek kromosom. Kemudian dokter itu mengatakan, Ibu untuk apa cek kromosom? Kalau hanya untuk memastikan anak ibu Down Syndrome. Kalaupun anak ibu Down Syndrome nantinya toh akan berjalan dengan waktunya tuh kelihatan anak ibu Down Syndrome. Kecuali kalau anak ibu didiagnosa jantung atau kelainan jantung atau apa kemudian ibu cek itu bisa diobati ibu. Tapi kalau Down Syndrome mohon maaf sampai anak ibu gak ada pun itu tidak akan bisa disembuhkan. Gak ada obatnya. Jadi dokter itu kemudian menyarankan saya untuk membilangkan saya untuk ibu sebaiknya, mungkin dokter itu sebenarnya udah tahu kondisinya Mira. Jadi saat itu dokter hanya mengatakan kepada saya sebaiknya ibu sekarang siapkan mental ibu. menerima dia bilang ke keluarga suami, anak-anak, keluarga terdekat tentang kondisi Down Syndrome ini tentang Namira. Dan kemudian kita sama-sama meminimalkan kekurangannya, memaksimalkan kelebihannya. Saya kasih obat, saya kasih vitamin-vitamin untuk pertumbuhan otaknya seperti itu. Jadi dia tidak menyarankan untuk cek kromosom pada saat itu karena memang pada saat itu tahun 97 masih termasuk jarang, masih baru itu dan masih lumayan mahal biayanya. Baik, jadi menurut dokter sudah gak perlu lagi. Karena kalau akhirnya ketahuan bahwa Down Syndrome gak bisa bikin apa-apa. Gak bisa. Sementara uang mungkin sudah terlanjur keluar banyak untuk itu ya. Betul. Jadi dia lebih menyarankan saya untuk accept it gitu. Menerima kondisi Namira bahwa ini adalah satu anugerah yang Tuhan titipkan kepada saya yang harus dijaga. Berapa lama Ibu masih denial atau masih menolak atau tidak bisa menerima bahwa Namira, anak yang dilahirkan ini Down Syndrome. Sampai berapa lama itu? Ada sekitar satu bulan gitu. Oh, satu bulan. Saya rasanya menolak gitu kan. Apalagi kayaknya suami saya juga cenderung, gak apa-apa kok anaknya gak apa-apa kok gitu. Jadi belum ada tanda-tanda hari itu ya? Waktu itu belum. Tapi lama-lama ketika saya menyusui dia, asli dia gitu kan. Saya lihat dari samping gitu kan. Memang ada ciri-cirinya kan kalau anak Down Syndrome. Apa ciri-ciri yang mungkin bisa dibagikan di sini? Matanya itu kayak mongoloid gitu kan. Naik ke atas. Terus hidungnya itu tulang ininya tuh gak ada. Terus kupingnya juga dia lebih kecil gitu. Ciri-ciri anak Down Syndrome gitu. Terus untuk kaki, jari kaki itu makanya mereka dibilang food sandal. Antara jempol kaki sama telunjuk itu jaraknya agak jauh. Makanya mereka dibilang food sandal. Jadi itu ciri-ciri yang saya lihat. Ada kerenggangan ya? Ada kerenggangan. Itu ciri-ciri yang saya lihat sampai akhirnya saya cuma berkata sama diri saya, kalau saya mau terus terpuruk, anak saya besok mau jadi apa? Saya sudah waktunya saya harus menerima titipan ini dengan baik. Karena ini saya punya kewajiban untuk membesarkan dia. Dan saat itu saya mulai menerima keadaannya Namira, kondisinya Myra. Dan saat itu saya hanya bertekad akan menjadikan anak ini seorang anak yang mandiri dalam segala hal. Jadi Namira anak keberapa? Anak ketiga. Ketiga. Jadi ada dua kakak. Iya. Kakaknya laki, perempuan? Satu laki, satu perempuan. Satu laki, satu perempuan. Namira sendiri tahu Namira Down Syndrome? Tahu, om. Tahu sejak kapan? Dari umur 15 tahun. 15 tahun sudah menyadari bahwa Namira Down Syndrome. Iya. Apakah ada perlakuan yang berbeda dari teman-teman ketika mereka melihat kondisi Namira seperti ini? Beda. Pernah dibully gitu? Pernah. Pernah dibully. Aku waktu di sekolah, di TK, kan kayak ngomong kayak sendiri. Ih, mana? Kan aku di bojok tuh, di sekolah, di TK gitu kan. Ada orang yang melihat saya mungkin, kayak, Oh, you know, indi crazy. Oke. Ini crazy. Wah, aku dianggap kayak gitu. Dibilang gila gitu ya. Dianggap crazy. Karena apa? Karena Namira... Suka, ini, hayalan sendiri, om. Oh, suka ngobrol sendiri gitu? Suka. Gak bisa dikontrol. Oke. Terus, orang jadi, teman-teman jadi bingung ya? Artinya mungkin teman-teman karena tidak tahu juga mereka masih kecil ya? Iya, pada waktu itu saat itu masih TK kan. Karena kan memang kemampuan anak-anak ini kan untuk fokus itu tidak lebih mungkin dari... Setengah jam itu udah sangat bagus untuk seorang anak non-sindrom fokus. Karena waktu itu saya juga sesuai dengan syaran dari psikolog, Saya masukkan dia di sekolah umum saat gitu. Nah, kemudian dia kan abis itu main sendiri atau dia ngomong sendiri, Entah apa yang ada di dalam otaknya, hayalannya, sampai sekarang pun masih. Kadang gitu dia, entah atau apa yang di dalam hayalannya, tiba-tiba dia drama sendiri gitu. Kadang-kadang suka saya tanya, Dek, gak main, Dek. Dek, langsung diem. Kayak, kalau bunda, abang saya mancing. Udah, cut, cut, cut. Aku diri yang... Cut, gitu. Aku di kamar mbak saya gitu kan. Teman saya lah, aku lagi bersihin baju nih. Udah, cut, cut. Ambil sesuatu yang abang ambil. Jadi dia lagi ngomong sendiri, abangnya masuk, terus bilang udah, cut, cut. Ya itu, jadi kemudian teman-teman TK-nya itu kan melihat itu satu keanehan ya, Kemudian dia dikatain gila. Namira gila-gila gitu, sampai akhirnya... Sampai akhirnya aku gak sekolah. Gak mau sekolah. Karena dia paham kalau dia dikatakan gila, itu dia paham. Aku kan gak gila. Jadi merasa tersakiti lah ya, kemudian gak mau sekolah lagi. Jadi, saya ingin orang-orang tahu, ada sejumlah prestasi yang dirai oleh Namira ya. Nah, nanti ibu cerita bagaimana mendorong sampai pada prestasi yang menurut saya luar biasa. Belum tentu anak-anak lain juga mampu untuk mencapainya ya. Jadi Namira ini pernah jadi model ya, diajang apa? Nah, saya ingatkan aja ya, terlalu panjang soalnya. Jakarta Fashion Week, pernah ya, tahun 2018-2019. Terus jadi model dari Elsha Skincare. Wah, jadi model ini ya. Kemudian ada model iklan Provider Access. Model dari Pop Bella. Terus ada model minifilm Cintabilitas. Itu apa itu? Cintabilitas itu dari peragam yang kayak pulih, jaksa, ada yang kayak tangannya yang di... Jadi, film itu menunjukkan orang untuk lebih mencintai orang-orang disabilitas. Teman-teman penyandang disabilitas. Produksi HWDI ini apa ini? Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Oh, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Dan kebetulan Namira menjadi salah satu Dewan Pengurus HWDI Pusat. Dewan Pengurus Himpunan Wanita dengan Disabilitas ya. Tuhan itu Maha Adi lah. Aku enggak, tuh, yang namanya cacian-cacian orang lain di luar sana. Enggak peduli, no comment. Aku anggap ini bukan air mata yang aku ngukurin. Mata bahagia. Tapi aku bahagia. Tapi aku percaya. Menjadi seorang dosendro. Menjadi seorang dosendro. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.